Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pada surah Sof ayat ke-6 mengatakan bahwa Dan ketika Musa itu berkata, Musa putra Maryam itu berkata kepada Bani Israel Wahai Bani Israel sesungguhnya aku Rasul utusan Tuhan kepada kamu Yang membenarkan apa yang ada di tanganku dari Taurat ya Dan membawa berita gembira bahwa akan datang seorang Rasul setelahku Seorang utusan setelahku yang namanya adalah Ahmad Jadi sebelum ke Rasulan Rasulullah s.a.w. Allah sudah memberitakan Melalui Nabi sebelumnya akan datang Rasul berikutnya yang ismuhu Ahmad Yang namanya adalah Ahmad Sebagian mengatakan bahwa ini kan Nabi Muhammad bukan Ahmad Bahwa antara Ahmad dan Muhammad pada hakikatnya adalah satu nama Di dalam hadis bahwa Al-Ma'rufu fissama' bil-Ahmad wa fil-ardi di Muhammad Bahwa Rasulullah itu di langit Ma'ruf disebut dengan nama Ahmad Sementara di muka bumi Ma'ruf dengan sebutan Muhammad Jadi ini ketika Allah menggambarkan satu dimensi ruhannya Dimensi ketinggian hakikat Rasulullah Dia menyebutnya dengan Ahmad Sementara ketika ditampilkan sebagai utusan bagi manusia Allah menyebutnya sebagai Muhammad Allah SWT Ini menggambarkan pada kita bahwa Yang kedua untuk membuktikan kenabian seorang Nabi Itu sudah ada berita sebelumnya Dan yang ketiga bahwa Setiap Nabi mengungkapkan dirinya sebagai Nabi Mereka menunjukkan bukti bahwa dirinya ini sebagai Nabi Sebagaimana Rasulullah SAW dihadapan kemudian Para pembesar-pembesar Quraish Nyatakan bahwa dirinya ini Rasulun min Allah Bahwa aku sesungguhnya Rasul dari sisi Allah SWT Yang diutus kepada kalian semua Jadi Rasulullah menyebutkan bahwa dirinya sebagai Rasul Jadi ada tiga hal kata para ulama Bahwa seorang Nabi ini bisa dibuktikan bahwa dirinya sebagai Nabi Itu yang pertama bahwa dia membawa mujizat Yang kedua ada Nabi sebelumnya yang telah menyampaikan Tentang kehadiran dirinya Memberikan berita tentang kehadiran dirinya Dan yang ketiga bahwa dirinya ini mengungkapkan sebagai seorang utusan dari Allah SWT Apa syarat-syarat utama pada para Nabi Yang pertama bahwa syarat utama pada Nabi itu tidak lain adalah kesucian Esmah, keterpeliharaan dari kesalahan, kekeliruan, keburukan Karena itu sejak awal kita patkan Rasulullah SAW itu Sebagai dengan sifat, salah satu sifat Rasulullah yang sangat terkenal adalah Al-Amin, yang kemudian terpercaya Kenapa dapat dipercaya? Ya karena tidak ada kemudian kekeliruan yang muncul pada dirinya Tidak ada kemudian pengkhianatan yang muncul pada dirinya Apa yang disampaikannya adalah kebenaran semata Karena itu dia disebut sebagai Al-Amin Nah seluruh kemudian Nabi juga adalah Al-Amin Rasulullah Amin Kalau kita baca di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang Rasulullah Amin Hampir seluruh Nabi ya Disebutkan oleh Allah SWT Sebagai manusia yang terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!